Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah. Wow, saya senang hari ini kita boleh berjumpa lagi, bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Ya, mari kita menggunakan kesempatan yang indah ini untuk bersama-sama memberi yang terbaik melalui ibadah kita pagi ini. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita silenkan semua handphone gadget kita, kita abaikan semua notifikasi yang mungkin bisa saja mengganggu kusuknya kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga mengajak kita semua untuk bersama-sama terlibat aktif di dalam mendukung pelayanan di SMA Sion. Yaitu dengan memberikan persembahan syukur kita melalui nomor rekening yang sudah diberikan kepada kita atau sebentar akan ditayangkan kepada kita. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika pemimpin pujian memimpin kita di dalam lagu-lagu pujian, mari kita semua juga mengikutinya, menyanyi bagi Tuhan di ruangan kita, di rumah kita, dimanapun kita berada mengikuti ibadah saat ini. Baiklah Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, mari kita bersiap diri untuk segera memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita kembali boleh bertemu lagi untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji dan mengagumkan Tuhan kita. Sebab dia adalah Tuhan yang maha adil, dia hadir di dalam setiap penyembahan umatnya. Oleh karena itu jangan melewatkan kesempatan ini, kita puji Tuhan dari rumah kita masing-masing, dari ruangan kita masing-masing. Kita bersama-sama membuka mulut kita, hati kita, kita memuji Tuhan melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan. Mari kita masuk di dalam saat teduh secara pribadi sebelum memulai badan kita saat ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Sudah dikasih oleh Tuhan, setiap saat kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Dia, Sebab kita tidak bisa hidup, tidak bisa berjalan tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita meriakan Tuhan melalui lagu ini. Ya Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Tidak, 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 Tidak Tidak, 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 Tidak Kami sungguh membutuhkan anugerah Tuhan Untuk kami dapat menjalani kehidupan kami Di tengah pengembaraan kami di tengah dunia ini Ya Tuhan Pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan Karena ada waktu dan kesempatan lagi Untuk beribadah kepadamu Untuk memuji dan memuliakan namamu Oleh karena itu ya Tuhan Biarlah engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami Engkau berkati setiap kami Dan engkau dipermuliakan melalui ibadah kami ini Tuhan Terima kasih Tuhan Pimpin dan sertailah ibadah kami pada pagi hari ini Dari permulaan sampai pada tamatnya Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan Di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Kami serahkan ibadah ini Haleluya Amin Baik Bapak Ibu sedari kasih oleh Tuhan Saat ini kita bersama-sama mendukung pelayanan kita di SMA Sion ini Dengan memberikan persembahan syukur Melalui nomor rekening yang tertera di layar Dan sambil kita memberikan persembahan syukur kita Mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan Bila kulihat bintang gembar lapan Kita menyatikan ujian ini dengan sungguh-sungguh Dengan sukacita di hadapan Tuhan Bila kulihat bintang gembar lapan Dan bunyiku berhidupu dengar Ya Tuhan ku tak putus aku heran Bila kulihat bintang gembar lapan Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau malaku Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau malaku Sungguh besar kau malaku Ya Tuhan ku tak putus Bila ku renungkan Pemberianmu dalam penyebut Ku terteguh pagi ku dicurahkan Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau malaku Maka jiwa ku pun memuji-Mu Sungguh besar kau malaku Kenapa ku pun memuji-Mu Sungguh ku pun memuji-Mu Sukacita ku amat kebesar Karena terkat pula yang ku rindukan Melihati kau pun aku apa Maka di waktu pun memujimu Sungguh besar kau kalahku Maka di waktu pun memujimu Sungguh besar kau kalahku Maka di waktu pun memujimu Sungguh besar kau kalahku Maka di waktu pun memujimu Sungguh besar kau kalahku Sungguh besar kau kalahku Sungguh besar kau kalahku Mari saja kita satu di dalam doa Kita berdoa Bapak di syurga kami bersyukur Karena Tuhan memberikan kami Kesempatan melayani Tuhan Melalui persembahan syukur Yang telah kami berikan Biarlah persembahan syukur ini Boleh digunakan untuk mendukung Pelayanan di SMASI Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Berkati setiap kami Yang telah memberikan persembahan syukur Di dalam hidup kami Pelayanan kami Bahkan orang tua Keluarga kami Di berkati Tuhan Terpuji namamu Bapak ini Doa syukur kami Dalam nama Yesus Kami alaskan doa ini Amin Bersama dengan Seluruh orang yang percaya Di muka bumi ini Marilah kita bersama-sama Mengikrarkan pengakuan iman kita Seturut dengan pengakuan iman rasuri Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan awang Bapak yang maha kuasa Dan dari saat ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan amat Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita Untuk bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Sambil kita persiapkan hati dan diri Kita lakukan pujian ini Bampirlah dengan Tuhan Bersama-sama diisi oleh kebenaran firman 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 Tunduk dalam penyesalan Tuhan tolonglah Yesus Tuhan Tuhan tolonglah Orang lain Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Jasa kurban Hati yang hancur luruh Dibuatnya sembuh Mari bersama-sama Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Hatiku yang maju Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Orang lain Tuhan Tuhan Jangan jangan sama-sama terkata Yesus Tuhan Yesus Tuhan 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 Orang lain Tuhan Tuhan Jangan jalan orang lain Orang lain Tuhan Tuhan Jangan jalan Tuhan Jangan jalan orang lain Tuhan 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 Kita berdoa Jangan jalan orang lain Tuhan 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 Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat Dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 1 Petrus 2 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Saya akan membacakan untuk kita Demikian bunyi firman Tuhan Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir Selalu haus akan susu rohani yang murni Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan Bapak ibu sudah dikasih oleh Tuhan Kita semua tahu bahwa air susu ibu itu sangat bermanfaat bagi bayi yang baru lahir Saya sudah punya anak tiga Dan ketika mereka lahir Mereka diberi asi eksklusif Ketiga-tiganya mendapatkan asi eksklusif Kurang lebih satu tahun Lamanya baru diberikan makanan atau susu yang lain Kita semua tahu bahwa manfaat dari air susu ibu itu sangat penting Bagi kelangsungan kehidupan bayi yang baru lahir Ada beberapa manfaat asi yang saya baca Menurut WHO Yang pertama Manfaat asi atau air susu ibu bagi bayi itu Melindungi bayi dari kuman Bapak ibu sudah dikasih oleh Tuhan Ketika bayi lahir Saluran cerna bayi mulai dihuni oleh bakteri Beberapa jam setelah dia lahir Pemberian asi eksklusif Membuat saluran cerna bayi Dihuni oleh bakteri bayi Lalu Asi juga mengandung protein Yang berfungsi melindungi bayi Dari infeksi kuman Sehingga dapat mengurangi angka kematian Bayi yang disebabkan oleh penyakit Seperti radang paru-paru Serta mempercepat proses penyembuhan Manfaat yang kedua Itu menyediakan nutrisi lengkap Asi mampu memenuhi 100% kebutuhan bayi Akan nutrisi yang sangat lengkap Sampai bayi berusia 6 bulan Kemudian kandungan dalam asi meliputi Air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral Sel-sel darah putih Enzim dan asam amino Selain tidak memerlukan tambahan makanan Kandungan asi tersebut juga Bermanfaat untuk mencegah anak terkena penyakit asma Obesitas, diabetes Hingga penyakit kardiofaskular Saat dia dewasa nanti Kemudian manfaat yang ketiga Memberikan jaminan asupan higienis dan aman Menyusui asi secara langsung dan eksklusif Menjamin kehigenisan asupan yang dikonsumsi baik Khususnya dalam keadaan darurat Berbeda dengan susu formula yang diproduksi di pabrik Dan memiliki rantai distribusi yang panjang Serta rentan tercemar oleh bakteri Dari air dan botol susu yang tidak bersih Asi aman dikonsumsi secara langsung Yang keempat Membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas Dalam asi terkandung asam lemak yang penting Manfaatnya bagi perkembangan otak Selain itu asi juga dapat membantu perkembangan sensorik dan kognitif pada bayi Pemberian asi eksklusif sangat penting pada 6 bulan pertama Karena perkembangan otak anak terjadi paling pesat pada 5 tahun pertama hidupnya Yang kelima terakhir Mencegah diare dan malnutrisi Bayi yang baru lahir rentan tertular penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya yang belum sempurna Pemberian asi eksklusif akan menghindarkan bayi dari penyakit yang berkaitan dengan kondisi kebersihan Seperti diare maupun mencukupi bayi dengan nutrisi-nutrisi penting Sehingga terhindar dari malnutrisi atau kekurangan gisi Wow Bapak ibu anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Itulah manfaat daripada air susu ibu Yang diberikan kepada bayi Nah menariknya bapak ibu sedara yang dikasih oleh Tuhan Bacaan kita pada hari ini Atau Alkitab memberikan penggambaran orang yang akan bertumbuh secara rohani Layaknya seperti anak yang baru lahir Yang selalu membutuhkan air susu yang murni Atau asi eksklusif Sehingga ini membawa kita ke dalam perenungan Kita pada pagi hari ini Perenungan kita sehubungan dengan pertumbuhan Kerohanian Atau bertumbuh secara rohani di hadapan Tuhan Setelah kita dilahirkan kembali Setelah kita memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Maka pengajaran Alkitab selanjutnya adalah Mengajarkan kita agar kita bertumbuh Seharusnya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Atau bertumbuh secara rohani Nah melalui bacaan kita pada pagi hari ini Ada dua hal yang perlu diperhatikan Agar kita bertumbuh Yang pertama Air susu yang murni atau firman Allah Sebagai anak Allah yang dilahirkan kembali Kita seharusnya selalu ingin Susu murni Atau kita harus selalu akan firman Allah Atau Alkitab Karena ini adalah merupakan tanda pertumbuhan kita Tanda pertumbuhan yang nyata bisa dilihat ini adalah Sejauh mana kita mencintai firman Tuhan Sejauh mana kita merindukan selalu akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Sebagaimana anak bayi itu sangat membutuhkan asyik eksklusif Untuk kekebalan tubuhnya, untuk pertumbuhannya Dan untuk manfaat-manfaat yang lain Sehubungan dengan kelangsungan kehidupan sang bayi ini Maka demikian pula dengan kehidupan kerohanian kita Kita harus selalu membutuhkan firman Allah Menjadi makanan kita Sebagai makanan rohani kita Untuk kita bertumbuh Untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan Ya Karena Sebagai orang yang baru percaya kepada Tuhan Atau sebagai orang yang juga sudah lama percaya kepada Tuhan Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita tidak bertumbuh Atau banyak hal-hal yang bisa menghambat kita Sehingga pertumbuhan kerohanian kita itu tidak terjadi Ya Di dalam Alkitab ada hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan kita itu Di dalam ayatnya yang pertama dari bacaan kita tadi Konteks dari bacaan kita hari ini adalah Ya saya membacakan untuk kita di dalam 1 Petrus Pasal 2 ayat 1 Ya Sebelum ayat 2 Sebelum bacaan atau renungan kita pada hari ini Dikatakan demikian Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan Kedengkian dan fitnah Ini semua bisa menjadi penghambat Penghancur Yang membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan Anak-anakku yang ada di rumah Itulah sebabnya kita harus makan Makan dari air susu yang murni Apa itu firman Allah Firman Allah itu adalah makanan rohani kita yang murni Yang akan memampukan kita bisa bertahan hidup Atau bisa bertumbuh di dalam Tuhan Sehingga otot-otot rohani kita bisa kuat Dan dimampukan Untuk melangsungkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Di dalam Lukas 8 ayat 14 Juga dikatakan demikian Benian jatuh di dalam semak duri Ialah orang yang telah mendengarkan firman itu Dan dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit Oleh kekhawatiran dan kekayaan Dan kenikmatan hidup Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang Jadi melalui ayat ini juga kita melihat bahwa Penghambat pertumbuhan kerohanian kita Atau penghambat Bibit firman Tuhan yang kita telah terima Kita makan, kita kunyah Di dalam hidup kita itu Adalah Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup Ini semua yang akan menghambat Ini semua yang akan membuat kita tidak bisa bertumbuh Olehnya itu sekali lagi Saya ingatkan, mau tegaskan Kita butuh makanan rohani Kita butuh gisi rohani Kita butuh asi eksklusif Apa itu? Firman Allah Alkitab Jadi itu harus menjadi Kerinduan kita setiap saat adalah Membaca Merenungkan firman Tuhan Setiap pagi kita harus Baca firman Tuhan Bahkan Setiap hari di dalam hidup kita Kita harus renungkan Benar-benar Dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan itu Karena itulah yang akan menjadi Nahkoda kita Itulah yang akan menjadi Suluh atau pelintah langkah hidup kita Supaya kita ada tetap berjalan Di jalan Tuhan Dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan Semakin hari semakin Kita mengerti dan memahami Akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita Dan kita hidup selaras dengan maunya Tuhan Dengan kehendak Tuhan itu Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Menjadi perenungan kita bersama Pada hari ini Sejauh mana kita Memiliki Kerinduan Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Apakah Renungan yang dibacakan untuk kita Setiap hari itu melalui wali kelas Melalui teman-teman Atau bahkan firman Tuhan Yang selalu disampaikan melalui kotbah-kotbah di hari Kamis Baik yang disampaikan oleh saya maupun oleh hamba-hamba Tuhan yang lain Apakah itu hanya berlalu begitu saja Atau apakah Itu benar-benar menjadi Kebutuhan kita setiap saat Atau selalu kita merindukan Ketika ibadah dilangsungkan Ketika renungan pagi Atau malah sebaliknya Malah kita berpikir ini hanya membuang-buang waktu Atau mengganggu Apa namanya Pagi-pagi itu kita masih mau tidur Masih ngantuk Tetapi sudah dibangunkan Melalui grup Ayo bangun oleh wali kelas Ayo bangun Bangun pagi Kita merenungan pagi Kita akan beribadah Yang tahu itu hanya kita dan Tuhan Tetapi sebagai hamba Tuhan Saya mau mengingatkan kepada kita bahwa Kita tidak akan mungkin bertumbur di dalam Tuhan Kalau kita tidak ada di dalam Pembacaan dan perenungan firman Tuhan Kalau firman Tuhan itu Susu yang murni itu Kita tidak makan Kita tidak kunyah setiap hari Sebagaimana tubuh kita ini Tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa hidup Kalau kita tidak makan Demikian juga kehidupan kerohanian Kita tidak akan bisa bertahan atau tidak bisa hidup Kalau kita tidak makan firman Tuhan itu Atau kita tidak dengarkan Tidak baca Ada banyak cara-cara yang bisa dilakukan Untuk membaca merenungkan firman Tuhan Setiap hari Melalui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gereja Seperti gereja kita saat ini sedang mengembangkan Atau sedang melakukan program gemas Gerakan membaca Alkitab setahun Jadi diharapkan dalam waktu satu tahun Ketika membaca mengikuti jadwal yang ditentukan itu Dalam satu tahun Tidak terasa kita bisa menyelesaikan seluruh bagian Alkitab Kita sudah baca semuanya Sekarang kita sudah ada di bulan April Bahkan April akhir Tanggal 29 Beberapa hari lagi Kita sudah akan masuk Nah tak terasa Sudah 4 bulan kita sudah habiskan Dan masih ada 8 bulan ke depan Kurang lebih Kita bisa mengikuti gemas ini Dan akhirnya nanti di penghujung tahun Atau di bulan Desember Akhir kita selesai Menyelesaikan bacaan Alkitab kita Jadi Ini juga saya mengajak Anak-anakku Yang remaja di gereja Boleh mengikuti gemas itu Supaya kita hidup Supaya kita kuat Secara rohani di hadapan Tuhan Jadi itu yang pertama yang perlu kita perhatikan Untuk kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan Maka kita tidak bisa Pisahkan dengan yang namanya Firman Allah atau Alkitab Itu harus menjadi konsumsi kita Setiap hari Jadi jangan berpikir Hanya buang-buang waktu Jangan berpikir Mengganggu tidur saya Jangan berpikir Itu sepertinya tidak ada Faedahnya buat saya Jangan Itu semua sangat bermanfaat Bagi kita Karena firman Tuhan itu Kata Alkitab itu Bermanfaat untuk kehidupan kita Baik untuk sekarang Besok dan seterusnya Karena itu akan menjadi Suluh pelita bagi langkah kehidupan kita Firmanmu itu adalah Pelita bagi kakiku Dan suluh pada jalanku Itu kata pemasmu Jadi sekali lagi saya tegaskan Mari kita setia Di dalam pembacaan Dan perenungan firman Tuhan Baik yang dilakukan oleh sekolah Maupun oleh gereja kita Masing-masing Setialah di dalam Pembacaan dan perenungan Firman Tuhan Yang kedua Bapak Ibu Sudah dikasih oleh Tuhan Anak-anakku yang ada di rumah Hal kedua yang harus diperhatikan Agar kita bertumbuh Adalah Di dalam Ayat yang sama Haus dan lapar Akan firman Tuhan Kita harus memiliki sikap Haus dan lapar Akan firman Tuhan Di Awal kalimat Bacaan kita Dia katakan Jadilah sama seperti Bayi yang baru lahir Yang selalu ingin Ya Kata jadilah sama seperti Bayi yang baru lahir Yang selalu ingin Menurut Penafsir Kata-kata Yunani Yang dipakai Memberikan gambaran Tentang seorang Bayi Yang tidak sabar Dan lahap Meminum susu Ketika sudah tiba waktunya Jadi Saya dulu sering melihat Anak saya Ketika sudah lapar Dia nangis Ya Kalau Sudah waktunya untuk Menyusui Maka dia itu seperti Apa ya Bahkan menangis Memberontang Dia harus Segera Secepatnya Jadi Ketika sudah mau diberikan susu itu Maka Itu Mulutnya Dan kepalanya itu Sudah mencari Mencari-cari Dimana itu Asinya itu Nah Ketika dia sudah dapatkan Baru dia akan Minum Dan menikmatinya Nah Bapak ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ini juga mau mengajarkan Kepada kita Bahwa Kita itu Harus Memiliki rasa Haus Dan lapar Akan firman Tuhan itu Terus menerus Itu segala upaya Yang kita lakukan Dengan sengaja Kita upayakan Dengan kerja keras Untuk membaca Dan merenungkan Firman Tuhan itu Jadi ada upaya Sengaja Yang kita lakukan Yang kita lakukan Dengan Kekuatan kita Dengan sungguh-sungguh Jadi Betul-betul Diupayakan Kerja keras Untuk baca Dan renungkan Firman Tuhan itu Saya pernah melihat Satu ilustrasi Akan bagaimana Komitmen Seorang yang Betul-betul Mau membaca Dan merenungkan Firman Tuhan itu Di dalam kehidupannya Setiap hari Jadi dia sudah Setting Wakernya Ada berapa Wakernya Lalu kemudian Waktu dia tidur Dia bangun Waker berbunyi Membangunkan Dia Masih ngantuk sekali Jadi Pertama Dia tutup Telinganya Lalu kemudian Bunyi terus Wakernya Lalu kemudian Dia cari Waker itu Lalu dia matikan Dia lanjut tidur Lalu kan Ternyata ada beberapa Bunyi Waker yang kedua Bunyi lagi Dia ingatkan Supaya Dia bangun Mengingatkan Bahwa dia harus Baca Alkitab Dia harus bersaat Lalu kemudian Dia cari lagi Waker itu Lalu kemudian Karena dia tahu Karena dia bisa Ukur dirinya Kalau cuma satu Waker Pasti lewat Kemudian Dia ambil Dia matikan lagi Tidur lagi Eh ternyata ada lagi Waker berikutnya Lalu kemudian Dia turut dari tempat tidurnya Lalu kemudian Dia ambil Waker yang ada Di meja itu Lalu kemudian Dia matikan Dan akhirnya Dia terduduk Di atas kursi Di meja itu Di depan meja itu Lalu kemudian Dengan berupaya Keras Dia buka matanya Lalu kemudian Akhirnya Dia buka Alkitabnya Dan dia Bersaat teduh Jadi Itu salah satu Upaya yang dia lakukan Itu keseksian Orang yang melakukan Yang berkomitmen Untuk melakukan saat teduh Membaca Merenungkan firman Tuhan Jadi banyak upaya Yang bisa dilakukan Supaya apa Untuk melawan Kedagingan ini Yang begitu rentan Dengan dosa Yang begitu Apa namanya Sangat mudah Untuk Mengabaikan firman Tuhan Mengabaikan saat teduh Setiap hari Oleh karena Kedagingan kita Sangat rentan Ya Kita Sulit untuk Bangun tidur Sulit untuk Membaca Merenungkan firman Tuhan Karena Selain itu Ada juga Kuasa-kuasa Kegelapan Yang tidak senang Dengan kita Untuk Membaca dan Merenungkan firman Tuhan Sehingga itu akan Membuat kita menjadi Malas dan Banyak saja Alasan-alasan Untuk Kita tidak Mendengarkan firman Tuhan Atau tidak baca Firman Tuhan Jadi Menggagalkan Fokus kita Kepada Kehendak Tuhan Jadi Anak-anakku Yang saya kasih Dalam Tuhan Upaya kedua Yang bisa kita lakukan Supaya kita bisa Bertumbuh Di dalam pengenalan Yang benar Akan Tuhan Atau bertumbuh Secara Bertumbuh secara Rohani Di hadapan Tuhan Seperti yang Tuhan Kehendaki Bagi hidup kita Ya Kita harus Memiliki rasa Haus dan lapar Di dalam diri kita Kita itu Kita itu Tumbuhkan Kita tumbuhkan Dengan sengaja Supaya Betul-betul Firman Tuhan itu Terus kita konsumsi Terus kita baca Memang tidak gampang Memang tidak mudah Kita pasti jatuh bangun Tetapi Kata Petrus Dalam Itu Perus kita Perjuangkan Terus menerus Supaya apa Supaya kita bisa menang Dan mencapai Keselamatan Yang Tuhan Sudah anugerahkan Bagi kita Bapak Ibu Anak-anak Yang dikasih oleh Tuhan Mari saya mengajak Kita Pada Hari ini Supaya kita Benar-benar Memiliki rasa Haus dan lapar Akan firman Tuhan ini Dan mungkin Selama ini Kita Tidak Memiliki Atau Bahkan Sudah memiliki Tetapi Mungkin Masih Tidak stabil Jatuh bangun Saya mau Mengingatkan Kepada kita Semua Supaya Mari kita Terus Berjuang Kita Berjuang Di dalam Pembacaan Dan perenungan Firman Tuhan Kita Apa namanya Kita Hadapi Kita Lawan Semua Rintangan-rintangan Yang bisa Mengganggu Kita Entah itu Kesibukan Kita Entah itu Tugas-tugas Entah itu Godaan-godaan Yang lain Lihat 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 Handphone Berlama-lama Melihat Sosial Media Apapun Itu Atau Bahkan Mungkin Aktivitas-aktivitas Yang kelihatannya Positif Ya Seperti Mengerjakan Tugas Dan lain-lain Tapi Ternyata Itu sudah Mengambil Waktu kita Yang seharusnya Kita harus Membaca Dan merenungkan Firman Tuhan Ya Seperti Setiap pagi Kita rasanya Sudah sibuk Sekali Sudah Waktu sudah Tidak usah Renungan Tidak usah Kita kerjakan Tugas kita PR Kita Selesaikan Secepat mungkin Atau yang lain-lain Intinya Saya mau berkata Bahwa Kalau kita Punya Kerinduan Dan rasa Haus Dan lapar Di dalam diri Kita akan Firman itu Maka Pasti kita Akan Mengupayakan Dengan Sekuat Tenaga Kita Sehingga Pertumbuhan Kerohanian Kita bisa Bertumbuh Dengan Baik Bapak Ibu Sudah Yang kasih Oleh Tuhan Jadi Untuk Bertumbuh Di dalam Pengenalan Tuhan Yaitu Melalui Firman Tuhan Dan Harus Memiliki Rasa Haus Dan Lapar Akan Firman Tuhan Itu Sendiri Itu Harus Kita Lakukan Itu Adalah Sebagai Wujud Pengucapan Syukur Kita Atau Sebagai Bentuk Daripada Tanda Penghormatan Kita Nah Oleh Karena Itu Kita Terus Memiliki Rasa Haus Memiliki Rasa Yang Rindu Untuk Selalu Bersekutu Dengannya Yang Telah Memanugrahkan Kita Sebuah Karya Keselamatan Yang Besar Itu Supaya Kita Terus Berkomunikasi Dengan Dia Melalui Pembacaan Perenungan Firman Tuhan Kiranya Renungan Firman Tuhan Kita Pada Hari Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Kita Mari Kita Berdoa Bapak Di surga Terima Kasih Buat Waktu Kesempatan Yang Kau Berikan Bagi Kami Hari Ini Kami Boleh Diingatkan Oleh Firman Supaya Kami Bertumbuh Melalui Firman Tuhan Di Dalam Pembacaan Dan Perenungan Firman Tuhan Di Dalam Rasa Haus Dan Lapar Akan Firman Terus Kami Tumbuhkan Di Dalam Hati Kami Supaya Benar Benar Firman Itu Kami Baca Kami Renungkan Kami Pegang Dan Menjadi Sulu Pelita Langkah Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Terima Kasih Buat Hari Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Amin Mari Kita Akan Mengakhiri Bada Kita Pada Pagi Hari Kita Mengulihakan Tuhan Kita Mengagumkan Tuhan Melalui Aguin Kami Memuji Kemesaran Kami Memuji Kemesaran Terima Kami Memuji Jika bersalanku Ajaan Tuhan Ajaan Tuhan Kami banggu Cik Kami banggu Jika bersalanku Ajaan Tuhan Ajaan Tuhan Kami banggu Jika bersalanku Ajaan Tuhan 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 Dari permulaan Pertengahan Sampai pada tamatnya Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan Terima kasih buat puji-pujian Terima kasih buat Semua doa-doa yang kami naikkan Terima kasih buat persembahan syukur Bahkan kami bersyukur Berterima kasih Untuk firman Tuhan Yang sudah boleh hadir Mengingatkan kami Menyapa kami lagi ya Tuhan Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang takut akan engkau Dan mampukan kami Tuhan Menjadi pelangku-pelangku firman Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Syukur kami Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Saudara-saudaraku Arahkanlah hatimu dan Terimalah berkat Tuhan Kasih karunia dan amin sejahtera dari Allah Bapak Cinta dan kasih sayang Serta selamat dari Tuhan Yesus Kristus Pertolongan penghiburan kekuatan Dari Allah Ruh Kudus Menyertai kamu sekalian Mulai pagi hari ini Sampai maranata Tuhan Yesus datang Yang kedua kalinya Amin Demikianlah ibadah kita Atas kesetiaan kita Mengikuti ibadah Tuhan Yesus Memberkati kita Dan baiklah Kita akan masuk di dalam Proses belajar Mengajar kita setiap hari Dan Melalui kesempatan ini juga Saya berperkenalkan Yang melayani kita Membantu kita Melayani kita pada hari ini Ini adalah Baik Itu saja Sekali lagi Terima kasih untuk kesetiaan kita Mengikuti ibadah Kiranya apa yang kita lakukan Boleh berkenan di hati kita Mempermulihakan Tuhan Dan menatangkan berkat Di dalam kehidupan kita Masing-masing Shalom Terima kasih